Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi nanti dalam kerangka membahas mengenai sejarah perkotaan maka sejarah perkotaan ini seringkali berkaitan dengan warganya yang semakin lama semakin bertambah sebagai akibat urbanisasi Jadi urbanisasi dari desa ke kota itu seringkali memang harus dicukupi dengan kebutuhan atau lahan terutama untuk pemukiman Nah sebagai orang-orang yang tidak mampu maka mereka pun sebenarnya mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan ruang kebutuhan papan terutama Nah sehingga ketika dalam rangka memenuhi kebutuhan papan maka masyarakat yang tidak mampu ini kemudian mencoba membangun semacam perkampungan itu perkampungan yang sangat mungkin bisa dikatakan memprihatinkan ya karena mereka mempunyai keterbatasan terutama dalam hal biaya untuk membangun ya katakanlah rumah yang layak guni Nah karena ketidakmampuan mereka maka kemudian para penghuni itu mencoba membuat tempat tinggal yang sebenarnya tidak layak yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Nah tentu saja akan tercipta kampung-kampung kumuh ya jadi dalam sejarah perkotaan pasti selalu muncul perkampungan-perkampungan kumuh ya terutama yang dipakai untuk sebagai ruang huni terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang baik Nah tentu saja perkampungan kumuh ini dihuni oleh orang-orang yang berasal dari desa jadi orang desa melakukan urbanisasi ya hidup disitu kemudian mereka tentu saja membawa gaya hidup sebagaimana yang ada di desa artinya mereka misalnya dengan cara mengotori lingkungan misalnya atau katakanlah mereka tidak menjadi penghuni kota yang bersih tetapi justru mereka akan memproduksi sampah-sampah yang kemudian tidak di buang pada tempatnya atau mereka agak agak bebas misalnya membakar sampah di tempat dunian yang bisa dikatakan padat jadi cara membuang limbah baik itu limbah rumah tangga kemudian juga limbah yang lain bahkan mungkin limbah dari kotoran manusia itu bisa hanya dilakukan di sungai-sungai nah sehingga sungai-sungai di kota itu banyak ditemukan kotoran-kotoran manusia dalam jumlah yang sangat besar nah sehingga akhirnya kebersihan kota tidak bisa dipertahankan nah apalagi ditambah dengan kepadatan penduduknya jadi semakin banyak manusianya maka sampah masyarakat juga akan semakin bertambah artinya limbah manusia itu akan berceceran di mana-mana sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap ya jadi di dalam di dalam perkotaan biasanya sungai-sungai itu sering dijadikan sebagai pembuangan limbah apapun nah sehingga sering terjadi sungai berbau tidak enak ya jadi baunya bau busuk ya karena semua limbah dibuang ke sungai nah akhirnya orang bisa mengatakan bahwa sungai itu adalah merupakan tempat pembuangan limbah yang beraneka ragam sehingga airnya tidak bisa dimanfaatkan ya tetapi justru airnya itu akan menjadi sumber penyakit ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati